Gak salah pilihan aku. Paten gak wakil presiden kita? Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Mas Ibran itu sebetulnya dipersiapkan, tetapi ada ketidak sabaran. Sehingga mencari jalan pintas dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Gorkar itu berdasarkan hasil survei, hasil penelitian, dan juga hasil kami mendengar aspirasi masyarakat, bukan berdasarkan penerangan politik dari manapun. Saya gak tahu siapa yang ditekan atas kasus apa. Kartu terfi itu dipekan, siapa yang menekan pula. Sejumlah ketua umum partai politik diisukan mendapatkan tekanan terkait arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Beberapa ketua umum partai politik dikabarkan tak bisa merdeka menemukan pilihan dan arah dukungan karena kartu tuh mereka sudah dipegang. Kuat bugaan pernyataan yang dilontarkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ini berkait manuver Gibran Raka Buming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan. Ada kecurigaan sebagian parpol memutuskan mendukung pasangan Prabowo Gibran karena ada arahan dan tekanan. Benarkah demikian? Inilah satu menjaduk forum politik saling kunci siapa kuasa atur posisi. Nah kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu-trufnya dipegang. Saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana ketubuhnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan, siapa yang ditekan. Adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang pertama kali melemparkan pernyataan tentang adanya tekanan kekuasaan hingga kartu-truf ketua umum partai politik terkait pencawanan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024. Benarkah ketumpar pol yang dimaksud Hasto berasal dari Koalisi Indonesia Maju? Partai politik Koalisi Indonesia Maju pun membantah tudingan Hasto. Karena yang saya tahu semua partai politik yang mendukung Pak Prabowo itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita bangun. Kami menentukan pilihan ini murni berdasarkan hati nurani kami, bukan berdasarkan tekanan politik daripanapun. Kita tidak pernah juga berprasangka bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu kemudian juga di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman ancaman. Kartu-truf bisa diartikan sebagai kartu terakhir untuk menghalau manuver politik lawan. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres diduga menjadi awalan mempersiapkan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi kontestan di Pilpres 2024. Namun, putusan Paman Gibran Anwar Usman berbuntut panjang. Mulai dari sembilan hakim konstitusi yang digugat ke Mahkamah Kehormatan MK. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah kumat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan pada politik. Bukan soal Gibran-nya yang mau kami halangi, atau misalnya kami tidak suka Pak Anwar Usman, bukan itu. Tapi kami melihat MK ini sekarang legitimasinya menurun. Hingga netralitas Presiden Joko Widodo yang diragukan. Jangan menggunakan diksi kita orang-orang timur yang menggunakan diksi perang terbuka. Benny Kaharman harus ingat bahwa Jokowi itu Presiden yang bukan Ketua Umum Partai. Untuk saya ini sulit apakah untuk menepis keraguan di masyarakat. Kok tidak tahu malu ya? Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar kumidu berjalan dengan damai. Pastikan ASN itu netral. Itulah panggung depan politik Indonesia yang kian ramai. Ada kartu truf, ada saling kunci, ada yang mengatur pusi. Itulah tema yang satu menjadi forum malam ini dengan sejumlah nara sumber. Dari ujung sebelah kanan ada Mas Jarod Saiful Hidayat, Ketua PDI Perjuangan. Malam. Di sebelah kanan saya ada Mas Johannes Joko, Tenaga Ali Utama Tantor Staf Presiden. Malam. Mas Joko. Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam. Bang Nurdin. Malam. Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amulat Nasional. Malam. Mas Yandri dan pengamat politik Mas Ahmad Khoil Umam. Malam. Mas Umam. Saya ke Mas Jarod. Mas Jarod, ini sebetulnya apa sih? Dasar Mas Sekjen Hasto Kristianto mengatakan tersandra dan keada kartu trup. Ini apa? Kartu trup apa dan siapa yang megang sebetulnya? Kok kita sekarang kembali kartu ini ya? Iya. Aneh juga politik pakai kartu sekarang. Iya ini. Ini politik kartu-kartuan. Mas Budiman, saya dari premis dasar lebih dahulu. Bahwa demokrasi itu tidak akan bisa berjalan tanpa partai politik. Oke. Jadi partai politik itulah pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, partai politik itu harus berdaulat. Dia harus punya kedaulatan. Pemerintah itu tidak boleh mengintervensi kedaulatan partai-partai politik. Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Baik saya, semua ketua partai, termasuk Pak Presiden, Mas Joko. Jangan kemudian kita terbiasa sekarang ini, apa yang di depan itu berbeda dengan yang di belakang. Yang di belakang apa? Tidak satunya kata dan perbuatan. Kata yang mana, perbuatan yang mana? Katanya pemerintah tidak intervensi. Emang intervensi? Bukti-bukti menunjukkan seperti itu. Misalnya? Begini, Pak Hasto itu sebetulnya punya niat baik. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Jangan sampai partai diintervensi melalui model penyalahgunaan kewanangan dengan menggunakan politik hukum. Politik hukum? Ya, hukum dijadikan alat kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan. Dari hasil penelusuran salah satu majalah mingguan, itu jelas cetawol-olol. Bagaimana hukum itu digunakan sebagai instrumen untuk menekan kekuasaan. Ini kalau menurut kami, kita itu obis of power. Penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa. Dan itu dilakukan secara terlanjang. Misalnya apa, Mas Derot? Begini, dari apa yang saya baca, misalnya, gitu ya. Seorang mensesnek, misalnya, menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobby, menekan ketuk-ketuk partai. Ya, ini terjadi. Apa yang saya baca di media tempo yang terakhir, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, itu perlu diapresiasi di dalam rangka untuk memperkuat kedaulatan partai politik. Kami, itu sangat menghormati partai Golkar, misalnya, Pak Nurir Hadid. Ya. Partai Golkar itu partai yang besar, yang kuat. Yang dibangun dengan sangat sistematis dan mempunyai kader yang luar biasa, besarnya. Mempunyai ketua umum, Pak Erlang Hatarto, itu menko perikulum yang berhasil. Oke. Bisa membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID. Oke. Yang mengherankan kita, kok sampai, misalnya, partai yang besar dengan ketua umum yang luar biasa, itu dikalahkan oleh kepala daerah yang baru dua tahun. Joko. Artinya apa? Artinya, diduga ada tekanan-tekanan. Diduga? Diduga ada tekanan-tekanan ini. Ada lobby-lobby ini. Termasuk di Partai Amandat Nasional. Kami berkawan baik dengan PAN. Tetapi, PAN juga tidak berdaya. Apalagi itu semakin telanjang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rekasinya luar biasa. Oke. Oleh karena itu, ini menjadi kritikan, introspeksi kita semua, supaya apa? Supaya betul-betul demokrasi itu. Mohon maaf, saya harus ngomong apa adanya. Demokrasi itu kan prinsipnya oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ketum yang dimaksud siapa, yang tersandra, kartu truf dipegang itu yang mana? Begini, demokrasi itu kan begitu. Mimimi yang berkembang sekarang, saya baca, saya kaget. Jadi demokrasi itu dimimikan, dipresetkan menjadi demokrasi dari istana oleh Pak Lurah untuk anak-anaknya Pak Lurah. Nah ini, ini dipresetkan. Tapi masa sumbernya memang sih? Mimini. Mimini dari Jarot. Oke bentar ya sebelum ke Mas Dunia, saya ke Mas Joko dulu lah. Ini dari istana oleh Pak Lurah. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi gimana Mas Joko ngeresponnya dari pihak istana? Ya kalau dari kami selama ini kan tentu semua proses demokrasi ini kan harus kami kawal. Tetapi ada satu proses, ada satu ranah di mana itu menjadi hak konstitusi masing-masing individu. Dalam hal ini misalnya Pak Presiden, putranya dan segala macam itu adalah ranah mereka. Mereka itu siapa? Ya ranah individu Pak Presiden dan putranya. Bukan ranah kami secara formal di istana. Oh ini dilepas antara posisi istana dengan Presiden? Karena memang selama ini tidak ada arahan apapun kepada kami di kantor staf Presiden. Karena yang ada arahannya adalah dikawal bagaimana proses pemilu dan pelaksanaan pemilu itu benar-benar bisa berkualitas dengan baik. Itu seluruh arahan baik dari Kepala Staf Kepresiden dan Pak Muldoko kepada seluruh tim kawal dan komunikasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga agar pemilu 2024 sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga itu bisa berlangsung dengan baik. Maka semuanya disiapkan mulai dari anggaran. Walaupun kita tahu tahun-tahun lalu isu tiga periode muncul, isu perpanjangan lalu sekarang muncul dan segala macam. Tetapi kami yang sehari-hari yang ada di kantor staf Presiden itu merasakan sekali bahwa ya ini kan apa panggung yang betul-betul kami koordinasikan. Ya panggung betul-betul memastikan bahwa proses demokrasi, konstitusi itu berjalan dengan baik. Kemudian politik identitas waktu itu Bapak Presiden meminta agar itu jangan sampai terjadi. Kemudian bagaimana pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan penuh kegembiraan, penuh keriangan. Jangan juga kalau ada luka, luka itu makin dalam. Kalau ada retak, retak itu makin besar. Jangan, karena kenapa kondisinya adalah hari ini bangsa Indonesia itu sedang menghadapi satu dalam konteks geopolitik adalah krisis pangan, krisis energi. Dalam konteks kesempatan ada bonus demografi. Tetapi kita juga menghadapi agenda konstitusi lima tahunan. Ini yang harus kita jatuh. Aku minta jawaban Mas Joko pendek ya. Tiga periode extended sama sekarang, Gibran itu satu linier gak sih? Kalau menurut kami, kami gak pernah ada arahan untuk mengamankan itu semua gak ada. Oh gak ada ya? Arahannya adalah jelas dan clear, pastikan bahwa seluruh perangkat-perangkat yang harus dilakukan untuk pelaksanaan pemilu 2024 itu berjalan dengan baik dan tersiap dengan baik. Baik, oke. Bang Nurdin, tadi kan betul Mas Air Langga atau Golkar itu memang tersandra dengan kartu truf. Ini begini, demokrasi Indonesia itu dibangun di atas multipartai. Multipartai. Oleh karena itu, demokrasi yang baik adalah perlu ada kejujuran, sportivitas. Kejujuran, sportivitas. Sekalipun itu sulit terjadi karena politik identik dengan kepentingan. Oke. Kepentingan identik dengan kekuasaan. Oke. Di sinilah kemudian dipermainkan oleh lobby-lobby politik. Nah, kalau apa yang dinyatakan sahabat saya, Mas Carot, bahwa Pak Lur ada intervensi, ada kartu dan sebagainya, sebetulnya mudah. Sebab yang dikatakan Pak Lur itu kan Pak Jokowi. Ya begitu Mas Carot. Betul. Itu kan kader partai BDIP kalau nggak salah ya. BDIP. Dan itu petugas partai. Petugas partai. Kalau petugas partai mudah sekali. Tinggal panggil sebagai petugas partai menyampaikan. Oke. Kenapa ada tekanan kepada atau mencampur kealatan partai lain. Itu mudah sebetulnya. Dan kalau dilakukan oleh BDIP, kita support. Oke. Dan kita beri persiasi yang sangat tinggi. Oke. Faktanya adalah bahwa partai Golkar di dalam menetapkan setiap kebijakan, khususnya strategis, itu tidak mudah. Tidak ditapkan oleh seorang Erlangga Hartarto. Jadi andaikan pun, andaikan ini. Andaikan. Saya yakin itu tidak benar. Andaikan pun ada kartu trup. Dan itu kepada pribadi perlangga. Perlangga tidak akan mampu membawa pribadinya kepada partai Golkar. Kenapa? Partai Golkar kolektif. Kolegial. Setiap kebijakan khususnya strategis, itu melalui mekanisme rapat perino. Kemudian konsultasi dengan Dewan Pakar, konsultasi Dewan Pembina, penasehat. Jadi itu adalah, ada sebuah internal sistem dalam partai Golkar di dalam memutuskan kebijakan yang strategis. Tapi kalau ada dugaan pernyataan masyarakat, kita hormat kalau itu bisa dilakukan internal partai. Karena itu sebetulnya kan internal partai BDIP. Nah misalnya sekarang ada isu bahwa Gibran di Calongka garis sudah kuning. Itu tidak. Jadi Gibran itu belum jadi kuning ya? Gibran tidak jadi kuning. Tetap merah? Sampai sekarang Gibran itu tetap merah. Tetap merah itu BDIP? BDIP. Belum jadi golkar. Karena yang merah ini belum menjalankan aturannya. Saya tahu di masjara itu kan punya aturan yang sangat ketat. Apalagi Ibu Megas ikut betul. Bahwa tidak boleh ada main dua kaki, tiga kaki, keluar. Dan aturan di BDIP pasti juga ada aturan bahwa tidak boleh melanggar aturan munas. Aturan kongres maaf. Aturan kongres sama di Kolkar. Nah oleh karena itu maka sebetulnya sangat mudah internal partai BDIP diselesaikan secara internal. Kita gak boleh campur. Saya setuju dengan mas Jarum bahwa kedaulatan partai tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ketika ada dugaan, ini kan dugaannya. Bahwa Pak Lula mau intervensi, ya BDIP harus menuruskan. Karena itu petugas partai kan. Petugas partai. Kalau petugas partai kan harus ikut yang menugaskan. Tidak boleh melanggar yang menugaskan. Oleh karena itu saya ingin nyatakan bahwa Gibran itu adalah belum menjadi kader partai Golkar. Belum menjadi kader Golkar tapi disalongkan oleh Golkar. Kenapa Golkar menjalongkan? Itulah strategi. Oh strategi. Strategi Golkar dalam memenangkan pemilu dan pilih. Dengan mengorbankan mas Air Langga sebagai? Tidak mengorbankan. Oh enggak ya? Air Langga sudah kita perjuangkan. Tapi Air Langga kan tidak bisa menentukan dirinya. Semua instrumen partai telah berjuang keras untuk memperjuangkan Air Langga sebagai capres. Kenapa? Sama dengan Mas Yaro Belang. Itu mas Yaro Belang partai Golkar adalah partai besar. Partai besar. Air Langga berhasil membantu Pak Jokowi. Keluar dari pandemi, pertumbuhan tercipta sekalipun tidak semua negara seperti itu. Itu yang kita jual kepada Pak Prabowo. Termasuk mungkin kepada PDP waktu itu. Tapi kemudian yang menentukan kan capres. Capresnya. Nah sama dengan sahabat Kedaripan juga memperjuangkan. Oke baik. Jadi ini adalah Gibrang itu diputuskan partai Golkar melalui sistem. Melalui sistem. Rapim itu ya? Rapim Nas ya? Dari bawah dulu. Oh dari bawah dulu? Rapat pleno. Rapat terbatas dulu. Oke. Kemudian rapat pleno. Rapat pleno ke Rapim Nas. Oh. Mengalahkan putusan Munas? Kesejahtera sih? Tidak mengalahkan putusan Munas. Oh enggak? Munas itu hanya menugaskan Pak Air Langga untuk menetapkan. Oke. Capres dan pun capres. Baik. Mas Yandri. Jadi kalau Mas Yandri melihat gimana? Apakah betul tadi apa yang dikatakan oleh Mas Jorot bahwa memang Pan juga kemudian tersandra dalam konteks kan mengusulkan Bang Erick Thohir. Kemudian tiba-tiba lari kepada Gibran tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rejo di satu meja depor Mas Yandri Susanto Wakil Ketua Umum PAN. Mas sejauh mana sebetulnya PAN juga ikut tersandra atau sama sekali tidak tersandra dari Mas Erick kemudian juga larinya kepada Mas Gibran? Ya. Sebenarnya kalau PAN kan mendukung Pak Prabu ini sudah tiga kali. Prabu Hatta, Prabu Sandi, Prabu Gibran. Jadi kalau tadi Pak Jorot mengatakan mungkin yang disangkakan itu salah satunya PAN saya kira kurang pas. Kurang pas. Karena kenapa baru sekarang itu muncul gitu. Dan bagi PAN proses untuk mengambil sebuah keputusan itu sudah terlatih. Terlatih. Dan kami punya mekanisme sendiri kan. Tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Dan memang kami dari awal memperjuangkan satu nama, Erick Thohir. Erick Thohir. Dan itu kami komunikasikan dengan semua partai. Golkar, Demokrat, Girindra. Tapi pada akhirnya kan mesti ada kesepakatan. Karena perintah undang-undang pemilih itu kan hanya satu capres yang bisa diambil oleh capres kan. Oke. Kalau dua ya mungkin ikut ini. Tapi kenapa nggak ngotot dengan Mas Erick? Ya ini bukan masalah ngotot, nggak ngotot. Oh. Ini persoalan harus mengambil keputusan pada akhirnya. Dan betul Erick Thohir itu seperti dua sisi mata uang dengan PAN. Sampai sekarang hubungan kami sangat baik. Kemudian kami sadar juga PAN itu nggak bisa ngusung sendiri. Hanya 7 persen lebih nggak bisa ngotot juga. Artinya ini sebuah realitas politik. Realitas politik. Artinya kualis ini kan biasa. Jadi Pak Jarut jangan juga gara-gara kami misalnya tidak bergabung dengan PDIP dianggap ditekang gitu kan. Ini menurut saya yang kurang pas. Kurang pas. Karena sekali lagi PAN mendukung Prabuho itu sudah tiga kali dengan ini. Artinya kedekatan kami, kemudian kemistrinya, rasa kebersamaannya. Sama sekali nggak ada tekanan apapun. Dan kami sangat enjoy gitu loh. Rasa kebersamaan itu sangat terasa. Kalau kami lagi gabung dengan Girindra, dengan Golkar. Wah enak sekali. Tidak ada merasa yang superior, yang inferior. Nggak ada itu. Jadi menurut kami, kami enjoy aja. Tapi saya juga bingung kalau PDIP mengatakan ada kartu trup. Misalkan ada desas-desus karena katanya belum lama ini kantornya Kemendak digelidah oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung sudah jelas dengan Kompensi EPS khusus bahwa itu tidak terkait sama sekali zamannya Bang Jul. Itu urusan impur gola 2012-2017. Jadi nggak ada umumnya Bang Jul. Jadi menurut kami, kami tidak merasa dituduh oleh Mas Hasto. Karena kami memang dalam mengambil sebuah keputusan sangat independen. Dan kami memang berhitung. Sama dengan Golkar, kami mau menang. Ingin menang. Ingin menang, bukan karena ditekan di sana sini. Jadi kemenangan itulah yang kemudian bertemu dengan Sato. Oh iya, karena politik itu kalau berkuasa ya bisa mengatur, bisa menerjemahkan visi-visi sebuah partai. Oke, baik. Mas Umam. Jadi kalau Mas Umam melihat ini ada terjadi apa? Politik saling kunci di antara ketum-ketum partai politik atau bagaimana? Bacaan Mas Umam. Iya, kalau kita cermati dari beberapa sinyal-sinyal politik yang berkembang selama ini Mas. Memang ada semacam indikasi penggunaan instrumen penegakan hukum sebagai alat kepentingan untuk melakukan baku atur dalam konteks kekuasaan. Ada indikasi? Indikasinya ada. Nah, memang hal itu terjadi di tengah melemahnya barisan kekuatan masyarakat sipil dan juga media yang independen. Yang kemudian terjadi tendensi yang semakin kuat bagi terjadinya resentralisasi kekuasaan. Bentar, indikasinya apa nih Mas? Indikasinya saya pikir beberapa informasi terkait dengan sejumlah kasus. Di mana kemudian investigasi, kemudian penuntutan sampai pada fase misalnya di level konteks penjatuhan fonis hukuman. Seringkali yang seharusnya berada di ranah koridor hukum seolah kemudian menjadi bahan negosiasi kepentingan politik. Saya pikir apa yang terjadi dengan beberapa kasus ya terkait dengan konteks CPO, kemudian kalau misalnya tadi Bang Yandri sudah mengklarifikasi. Tetapi kalau kita traceback sekali lagi, ada juga kemudian beberapa isu terkait dengan alih fungsi hutan di tahun 2020 sempat juga Pak Azul waktu itu diinformasikan. Dan lain-lain sebagainya termasuk dengan isu di Kemerintah Trans, isu BTS dan sebagainya. Kita membaca itu sebagai hanya sekedar informasi awal, spekulatif. Tetapi seringkali beberapa informasi-informasi spekulasi itu menjustifikasi bahwa apa yang terjadi seolah kemudian itu benar. Nah indikasi-indikasi ini kalau misalnya kita baca sebagai sebuah bagian dari orkestrasi kekuasaan dengan menggunakan instrumen politik. Memang tidak mudah untuk dibuktikan di atas meja. Tetapi bahwa kemudian sinyal-sinyal itu semakin kuat, rasanya semakin terasa. Semakin terasa ya. Ini ada kaitannya dengan pernyataan Presiden ya bahwa semua data intelijen apapun ada di tangan dia ya. Ya bagaimanapun juga Pak Presiden menyampaikan itu tentu bukan atas sebuah judgment kosong. Beliau tentu memiliki tendensi tertentu. Nah oleh karena itu dalam konteks ini bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan hukum itu dijadikan sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuatan, mengontrol lawan, juga mendikte kelompok-kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan agenda kepentingan kekuasaan. Nah situasi ini bukan terjadi di Indonesia. Jauh-jauh hari Mas, Susan Ross Eichelman itu mengidentifikasi sebuah negara-negara baik di Afrika, di Amerika, Latin dan sebagian di Asia. Itu menjadi hal lazim. Dimana kemudian pemberantasan korupsi yang seharusnya betul itu dalam ranah koridor kekuasaan. Tetapi endingnya itu menjadi alat kompromi politik dan kekuasaan. Alat kompromi politik. Cepat kita lihat ya bagaimana wawancara rekan saya Rosyana Shirelahi dengan alih hukum Hamid Awaluddin di program Rossi. Pertama ada sesuatu yang terjadi pada diri Ketua Golkar. Itu dulu asumsi. Kok bisa tiba-tiba you turn 360 derajat? Hasil rapimnas bisa diubah dengan rapimnas. Beliau tidak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dan mendukung orang lain. Ada apa sesungguhnya ini? Saya suspek ada sesuatu. Semua partai politik besar menolak termasuk Golkar. Ada lagi keinginan memperpanjang tiga tahun kan? Bukan tiga periode. Karena COVID-19 lagi-lagi partai besar termasuk partai Golkar tidak mengendorse ide itu. Kenapa? Loh kami kan siap ini jadi ketua, jadi calon presiden atau wakil presiden. Apa ini Pak? Perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini pasti ada pemaksaan. Saya enggak tahu yang paksa. Dan yang maksa itu kalau kita lihat pasti kekuasaan kan? Jangan-jangan karena ketua Golkar, Pak Erlang Ertarto, berkaitan dengan masalah yang pernah kita ributkan. Diributkan kan? Itu masalah impor minyak goreng dan sebagainya. Dan kasus itu lenyap kan? Bang, gimana? Ada apa? Dari kolega ada di Pakasar Bang Amit. Tapi itu praduga, itu asumsi. Analisa itu analisa. Ya, analisa. Analisa ya. Yang betul gimana? Newton tadi. Jadi begini, kita partai Golkar itu memperjuangkan terus Pak Erlangga. Tapi partai Golkar kan tidak cukup untuk memenuhi daripada perseratan menjadi calon presiden. Andaikan cukup itu pasti Erlangga tidak akan mudur. Tidak akan mudur. Pasti maju terus. Karena itu memang merupakan harapan daripada seluruh insan partai Golkar. Tapi sampai pada perjuangan titik terakhir, itu last minute menjelang pendaftaran, ya kita tidak berhasil meyakinkan, bukan tidak harus meyakinkan, tidak ada partai termasuk partai Manasional. Adakah partai Manasional mau bersama kita? Ya kita calon Kap Erlangga dengan Pak Erlangga atau dengan siapa. Atau sebaliknya. Tapi karena untuk memenuhi parlementari seterusnya ini tidak bisa kita lakukan, maka kita menurunkan ke Cawapres. Cawapres, inilah kemudian yang kita tawarkan kepada Pak Prabowo. Tapi Newton itu betul terjadikan tadi? Oh tidak. Enggak juga? Tidak seperti itu. Setiap pejabat pembak publik pasti punya konsekensi dipanggil oleh penegak hukum ketika dibawa kendalinya ada masalah. Ini kan Pak Erlangga itu bukan tersangka. Dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan kebijakan di bidang, waktu itu bukan impor, ekspor. Menyanggoreng di tengah kelangkaan menyanggoreng. Jadi sebagai pejabat publik, dia punya kewenangan sebagai koordinator di bidang ekonomi untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan itu. Jadi bukan beliau sebagai tersangka. Jadi beliau belum ada sangkut-pahok dengan kasus hukum. Ya tapi setelah koalisi terbentuk, kemudian sepi juga ceritanya gak ada lagi panggilan-panggilan ya? Ya karena dia bukan tersangka. Oh bukan tersangka. Dia dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan, membuat terang itu kasus. Dan dari situ, saya yakin penyidik tidak mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan peralatan dan kisik. Jadi case-nya tidak diperpanjang. Tidak ada hubungannya dengan kompetensi politik. Oke baik, Mas Andri silahkan. Saya mau merespon Mas Umam tadi. Jadi kalau tadi misalkan disinggung masa alih fungsi hutan, itu kan zamannya SBI, Pak Bang Jul jadi menteri kan. Jokowi dua periode, Bang Jul gak pernah dukung Jokowi. Artinya kalau itu mau diperserangkan secara hukum, Bang Jul berani kok mendukung Prabowo Hatta sama Prabowo Sandi. Artinya gak ada kaitan dengan itu loh Mas Umam. Kalau itu mau dijadikan bergenik politik terhadap kasus hukum. Jadi Bang Jul dan PAN sangat independen menentukan. Independen. Gak ada masalah. Bahkan waktu kita gak mendukung Pak Jokowi periode kedua, sebelum kita mendekatkan capres Prabowo Sandi, Bang Asman itu langsung mundur loh dari Menteri Jepak Jokowi. Itu artinya memang PAN sangat percaya diri. Gak ada persoalan dengan tekan-menekan. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi tidak ada dari depan itu pasti sangat clear dan menentukan koalisi capres dan capres. Ini menarik ini Mas Budi. Gimana? Ini menarik ini. Kita ini kan sekarang lagi gagu suara kita ini. Gagu? Gagu. Gagu itu gimana? Menyampaikan kebenaran. Oh. Apa adanya. Oh. Ada banyak penyangkalan dan sebagainya. Akan lebih baik kalau dites kebohongan aja. Tes aja kebohongan. Yang kami sampaikan adalah, yang kami kritik adalah penggunakan hukum. Oke penggunaan hukum. Penggunakan instrumen kekuasaan dan hukum untuk mengendalikan partai politik. Gak Pak Jarod, misalkan waktu itu PAN misalkan, waktu Pak Jokowi dua kali maju. Kami kan gak bersama kekuasaan. Betul, betul. Walaupun waktu itu disukan Bang Jol ada kasus hutan. Kan gak ada masalah bagi kami kan? Ini pas bebas aja. Ya, ya, ya. Tapi begini. Jadi kekhawatirnya soal penggunaan kekuasaan. Ya, penggunaan kekuasaan dan instrumen hukum. Untuk kepentingan? Untuk mengendalikan menekan partai politik. Menekan partai politik. Baik ya. Nanti Mas Jokowi akan coba jawab ya. Apakah betul ada penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan dan instrumen hukum untuk mengendalikan partai politik? Tapi jawabannya setelah berikut ini aja. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja Dukurum. Mas Yohanes Joko, tenaga alih utama KSP. Pak Jokowi memang sudah menekaskan bahwa akan netral dan mendukung semua calon demi untuk kebaikan bangsa. Tapi gimana menjamin bahwa netralitas yang disetamping oleh Pak Jokowi itu betul-betul turun ke bawah. Sementara anaknya menjadi calon wakil presiden. Gini ya Mas ya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya dari yang namanya masalah netralitas ini kan isu setiap 5 tahun. Ya, tapi sekarang lebih spesifik. Ya, lebih spesifik karena dianggap punya kepentingan. Berkuasa punya kepentingan karena ikut kontestasi. Karena kalau kita lihat 2004, 2009, 2019 juga sama. Yang berkuasa juga punya kepentingan kontestasi. Kalau menurut saya begini Mas, kita kembalikan saja sekarang bahwa semua mekanisme itu sudah disiapkan. Semua regulasi sistem terkait tentang pengawasan, terkait tentang netralitas, tentang bagaimana pemilu ini harus berjalan dengan jujur dan adil. Itu sudah ada semua regulasi dan sistemnya. Itu kan normatif ya? Normatifnya. Hanya tinggal bagaimana kita sekarang menjalankan itu bersama. Oke. Menjalankan kuncinya apa? Pengawasan bersama. Pengawasan dari pemerintah dan juga, pemerintah kan juga ada komisi aparatur sipil negara. Jangan salah loh Mas, waktu pilkada 2024 komisi ini betul-betul berjalan. Kalau instrumen hukum gimana yang kemudian diterapkan untuk mengarahkan, mengatur itu semua? Ya itu kan asumsi kan. Asumsi juga? Asumsi Praduga yang sekarang, ya kalau memang benar seperti itu ya sudah didorong saja. Tetapi ini kan asumsi Praduga ada instrumen hukum yang digunakan untuk kepentingan politik. Toh dari teman-teman Golkar dan PAN juga yang diasumsikan seperti itu, mengarahnya ke situ mereka membantah semua. Membantah semua. Ini kan faktanya kan seperti itu. Tetapi sekali lagi gini Mas, yang lebih penting itu adalah sekarang mari kita menjaga. Agar pemilu kali ini itu bisa berjalan dengan baik, dengan penuh keriangan, politik identitas dan segala macam. Sudahlah, kita lihat bahwa kita butuh lompatan-lompatan besar dan biarlah proses konstitusi lima tahunan ini berjalan dengan kompetisi yang penuh programatik, kompetisi yang penuh rasionalitas, gitu. Dan ujungnya nanti setelah kompetisi ini selesai, ya mari bergandengan tangan bersama semua kekuatan-kekuatan politik ini. Jadi enteng-enteng aja gitu ya? Iya menurut saya, mari kita lihat dari perspektif itu, gitu Mas. Jangan hanya sekedar dilihat perspektifnya adalah perspektif peperangan, diksi peperangan, diksi bermusuhan. Jangan, jangan dilihat ke situ. Tapi diksinya kekeluargaan? Bukan, bukan sekedar kekeluargaan. Tetapi diksi kompetisi, diksi bagaimana kita beradu programatik. Karena dengan adu programatik itu kita membangun pendidikan politik untuk rakyat. Itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan kami di KSP bagaimana kita mengawal pemilu 2024. Baik, Mas Umam. Kalau Mas Umam melihat ini potensi penyalahgunaan kekuasaan ya, untuk tadi Presiden menyalahkan netral. Itu gimana menjaminnya sih? Kalau kemudian putra dari Presiden ikut jadi bakal calon wakil Presiden? Ya, kalau menjaminnya memang tidak mudah kalau misalnya konteksnya jaminan, Mas. Tetapi fakta politik menegaskan bahwa hadirnya Mas Gibran sebagai calon pres Pak Prabowo itu adalah sebuah pertaruhan besar. Pertaruhan besar. Pertaruhan besar. Pertaruhan besar dan keluarga besar beliau. Kalau misalnya Prabowo Gibran sampai kalah, maka kemudian kartu politik Pak Jokowi dan keluarga akan menjadi sasaran tembak dari rival-rival politik Pak Jokowi. Artinya apa? Ini adalah bagian dari survival interest. Kalau sudah bicara survival interest, besar kemungkinan apapun cara akan dilakukan untuk memenangkan. Antara ini cara apa seperti apa? Cara apa tuh? Cara tentu beragam. Mulai dari konteks penguatan pengaruh, kemudian mobilisasi kekuatan termasuk juga barangkali yang kita tidak inginkan, kita khawatirkan. Itu kan terkait dengan konteks politisasi instrumen kekuasaan negara. Mas, penguatan-penguatan jaringan itu kan bukan pelanggaran. Iya, betul. Bukan pelanggaran. Pengaruh itu bukan pelanggaran. Kalau misalnya menggunakan instrumen kekuasaan negara, itu tentu yang kemudian tidak kita inginkan. Nah, di dalam konteks ini apa yang terjadi misalnya kemarin di Bali? Di Bali itu sebenarnya arahan Pak Jokowi di atas kertas clear. Clear, netral. Kekuatan ASN, kemudian instrumen negara harus netral. Tetapi apa yang terjadi? Eksekusi pengambilan misalnya Baliho atau street media dari Gancar Mahfud oleh kekuatan tertentu yang sebenarnya diperintahkan. Masuk Prabowo-Gibran juga dicabut. Nah, artinya apa? Enggak, kalau misalnya ini yang kemudian disampaikan itu, maka kemudian itu ada seringkali. Mas, kalau yang teribu, tadi bukan hanya PDB. Penafsiran yang antara elit, tafsir-elit dengan tafsir di Bali itu berbeda. Nah, situasi ini Pak yang kemudian betul-betul harus dijaga. Nah, di dalam konteks ini tentu political will of the top political leader dalam konteks ini Pak Presiden. Betul-betul dibutuhkan. Rakyat membutuhkan pembuktian. Memang betul, secara aturan, kemarin kita sempat bahas, di pasal 299 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, Presiden dan Wakil Presiden itu clear. Diberikan hak untuk mendukung capres-capres tertentu. Tetapi di saat yang sama, di pasal 304, itu ditegaskan secara lugas. Mas, kalau misalnya lagi kampanye atau memberikan dukungan, maka hak-hak kekuasaan negara itu harus dilepaskan. Kecuali pengawalan. Kecuali pengawalan keamanan, kesehatan, protokoler, itu fine. Tetapi kemudian yang kita tentu berasumsi, Pak Jokowi bukan politisi kemarin sore, beliau sangat canggih. Di atas kertas tentu akan kelihatan. Tetapi sel-sel politik di belakangnya, itu yang kemudian bisa kita baca. Kalau putusan MK yang terakhir itu, itu bagian dari intervensi kekuasaan atau gimana Mas? Tentu di atas kertas, Mas. Kita membaca nanti dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami dari masyarakat sipil, ada dugaan mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya kemudian kita lihat perkembangannya, bagaimana kemudian sejak awal ya, Mas, ya. Dulu narasi tentang Tunda Pemilu, kemudian Presiden Tiga Periode, itu kan terjadi secara sistematis. Sistematis? Sistematis. Dan kemudian melibatkan cukup banyak pihak. Bukan hanya beberapa menteri, termasuk, mohon maaf, misalkan kalau ini menjadi bagian dari fakta politik yang menegaskan, misalnya, dulu Pak Erlangga sempat menyampaikan dukungan terhadap wacana Tiga Periode. Maaf, saya luruskan itu, itu sudah pernah. Yang pernah ada adalah petani di Lampung menyampaikan aspirasi kepada Erlangga. Itu menyambung, di Lampung menyambung. Betul. Dan saya, Wakil Ketua Batu Gorkar, di mana-mana boleh dicek itu didaktif. Pak Nurdin, itu betul. Saya membanta dan saya menyatakan. Pak Nurdin, itu betul. Disampaikan pada tanggal 22 Februari 2022. Maaf, 24 Februari 2022. Tetapi kami melihat masyarakat, melihat ketika elit kemudian mulai bergeser dan juga memulai memainkan isu itu, yang kami baca, ini adalah sinyal politik. Kalau misalnya kemudian disebutkan oleh seorang Pak Erlangga, Pak Erlangga ini pemimpin besar, Pak. Beliau bukan hadir sebagai pemimpin pribadi, tetapi memimpin partai besar. Kalau misalnya kemudian terjadi pergeseran, maka kita akan bertanya-tanya, ini kemungkinan akan terjadi mobilisasi kekuasaan. Nah, kemudian Cahimin dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi kita masih melihat bagaimana kemudian abdesi para kepala-kepala desa termobilisasi secara merasa. Satu linear gitu ya? Itu linear. Sampai putusan MKA. Tapi kalau Presiden ngundang Kepala Desa itu wajar. Putusan MKA dalam sebagainya, termasuk putusan dari pengadilan negeri. Ya wajar lah kalau itu mah. Presiden ngundang Caman, ngundang Kepala Desa itu wajar. Loh, bukan, bukan satu waktu mangerja. Kalau misalnya kita bicara fenomena politik, maka kemudian ini adalah bagian dari sinyal-sinyal yang bisa kita baca. Nah, oleh karena itu tentu kembali pada konteks netralitas kekuasaan Presiden. Pak Presiden memiliki hak untuk mendukung. Tetapi di dalam konteks memberikan dukungannya itu, maka netralitas kekuasaan harus betul-betul dijaga. Kalau misalnya kemudian tidak, tentu ini akan berimbas pada manipulated democracy. Kita tidak ingin demokrasi kemudian manipulasi. Bang Yandri, bukan Bang Jural juga mendukung perpanjangan masa jabatan ya waktu itu ya? Saya kira kita ribut malam ini mungkin karena Prabowo Gibran terlalu kuat mungkin, Bang. Oh, terlalu kuat. Ya, betul. Menang satu putaran? Yang paling terganggu kan PDIP sebenarnya. Oh, tidak. Kita semakin solid ini, Mas. Ya, enggak. Artinya kader kan diambil loh, Pak Jawa. Pastilah. Kan dari saya review beberapa pernyataan elit kan, sedih, apa itu. Wajar. Kestruh kesedihan itu sekarang dikonversi menjadi semangat juang yang luar biasa. Ya, betul. Oke, enggak masalah. Artinya memang yang terganggu PDIP secara jujur itu. Terutama Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu diskusi seperti ini bagi PAN tidak akan menganggu konsolidasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Karena semua instrumen yang digunakan oleh Prabowo Gibran tidak ada yang dilanggar. Ya, tapi gini, Bang Yandri. Bang Jural kan dulu kan ikut mendukung juga pada perpanjangan masa jabatan presiden, kan? Oh, tapi itu kan enggak ada arahan dari Pak Presiden. Dan itu waktu itu, 80% itu menurut kita, ya, tapi kan tidak lama, setelah itu kita ralat. Oh, diralat, diubah lagi posisinya. Tapi memang pernah mendukung itu kan sebetulnya? Ya, secara lugas tidak. Tapi bahwa itu bagi diskusi publik, ya kita memang waktu itu menerima beberapa masukan. Yang paling tegas menolak itu cuma Bumega dan PD Perjuangan. Yang perpanjangan? Ya, itu yang paling tegas menolak. Karena itu menabrak konstitusi. Karena itu yang diperjuangkan reformasi itu jangan sampai presiden terus merus. Oke, kalau putusan MK, putusan MK gimana? Putusan MK itu justru juga menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Dan mengebiri demokrasi. Terus mau diapain? Jelas. Sekarang kan makanya ada MK-MK itu. Kita lihat sekarang. Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan seperti apa? Harapannya adalah bagaimanapun juga sembilan hakim konstitusi itu kalau perlu mundur. Mundur? Kenapa? Yang ngisi siapa? Dipilih lagi aja. Dipilih lagi? Ya, kenapa? Karena jangan sampai ada distrust. Ketidak percayaan kepada makamah konstitusi. Makamah konstitusi itu keputusannya setengah dewa. Setengah dewa? Karena final and... Mengikat. Maka daripada itu masyarakat bertanya, jangan sampai ada konflik kepentingan di situ. Coba lihat itu, hasil keputusan MK itu. Sebetulnya kan yang menerima itu tiga. Dua menerima dengan catatan. Empat menolak. Betul nggak? Yang dua catatan kan harusnya kan yang boleh itu kan gubernur. Tapi yang tiga ini. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu kami khawatir betul. Kalau makamah konstitusi itu kehilangan marwahnya dan ini tetap diteruskan, nanti setelah pemilu itu pasti ada gugatan. Ada gugatan, ya biasalah gugatan. Tapi yang menjadi menarik adalah ada tudingan mencederai konstitusi dan putusan MK-MK ini akan, apakah punya dampak pada penbakal cawapres dari Girban? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budi Mantan Terjuang di Satu Media The Forum. Mas Yandri, jadi banyak publik sekarang masih menunggu putusan MK-MK. Nah, Koalisi Indonesia Maju bagaimana mengantisipasi apakah putusan dari MK-MK ini bisa berpotensi untuk cawapres dari Gibran? Ya, pertama kami tidak berandai-andai yang belum terjadi ya. Oke. Itu pasti tidak akan kami lakukan. Yang kedua, kami mendaftarkan Prabu Gibran itu atas dasar konstitusi. Yaitu undang-undang pemilu dan terakhir itu putusan mahkamah konstitusi dipulapi oleh KPU, melalui PKPU, perubahan PKPU, dan sudah disetujui oleh Komisi II. Artinya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Dan kami hakul yakin, yang kami daftarkan itu tidak ada persoalan. Dan insya Allah akan ditetapkan sebagai pasangan caper dan copres, dan insya Allah sebagai pemenang, Mas Budiman. Jadi, tidak ada yang perlu kami lakukan. Kalaupun hari ini ada majlis kehormatan MK, ya silahkan berjalan sendiri. Tapi yang pasti, keputusan perintah undang-undang dasar 45 itu, putusan mahkamah konstitusi itu final dan mengikat. Final dan mengikat. Sekarang dilaksanakan, dan tidak perlu aku surut. Artinya tidak ada lagi keraguan buat kami, pasangan Prabu Gibran tetap akan menjadi pasangan resmi. Baik. Bang Nurdin, bagaimana antisipasi Golkar? MK-MK ini tidak mengadili putusan. Tidak mengadili putusan, mengadili etik. Tapi dia mengadili proses. Kalau dalam prosesnya itu ada pelanggaran, maka itu konsekuensi kepada etik. Etik. Oleh karena itu, maka KIB tidak ada keraguan sedikit pun tentang pasangan ini. Kalaupun nanti ada putusan yang berbeda dengan ini, itu tidak akan mempengaruhi. Karena ini sudah tidak akan berpengaruhi. Karena tidak akan berlaku surut. Tidak mempengaruhi legitimasi. Berlaku pada saat ditapkan. Ditapkan ke apa? Tidak tahu. Jadi tidak mungkin lagi akan mempengaruhi daripada proses pendaftaran dan KIB tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi saya ingin matangkan bagi Mas Budi, bahwa ke depan ini, seluruh komponen bangsa, anak bangsa, di instrumen mana-mana pun. Instrumen politik, ASN, kekuasaan dan sebagainya, harus mencontoh sepak bola. Apa? Karena saya orang bola. Sepak bola? Fair play. Oh, Erick Tohir doang kalau gitu? Fair play. Itu bukan. Jangan kita selalu berperadukah bahwa Pak Jokowi karena anaknya. Coba kalau kemarin Erick Tohir mungkin ya. Kalau fair play, maka tidak akan ada anak dengan bapak, tidak akan ada tuan rumah maupun tanda. Semua dijalankan kesehatan aturan. Baik. Khususnya KPU. KPU jangan sekali terpengaruhi oleh siapapun. Emang bisa dipengaruhi? Ya bisa. Oh, bisa. Tapi oleh karena itu, fair play. Fair play. Karena bangsa kita bangsa bola, ikuti. Fair play di bola. Mas Jarod, harapan Anda dan antisipatnya terhadap MK-MK Prof. Jimli ini gimana? Ya. Tadi itu kabar kutat, apakah terjadi penyalahgunaan kekuasaan? Mas Budiman, saya ini teringat dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita. Hati-hati loh nak, terhadap godaan tiga ta. Apa? Satu, tahta. Tahta. Kekuasaan. Harta. Harta. Wanita. Apa kaitannya? Nah begini. Kaitannya, kalau kau tergoda dengan tahta, dengan kekuasaan, maka kamu akan menghalakan segala macam cara. Oke. Untuk mendapatkan kekuasaan itu. Itu tahta. Tahta. Kalau harta. Harta, kalau kau tergoda dengan harta, maka kamu akan mengambil jalan pintas. Oke. Menapakan korupsi. Oke. Wanita. Apa? Hati. Itu ya. Tidak persen tidak ada yang wanita? Bukan. Hati-hati terhadap godaan wanita yang akan menggoda kamu. Menyalahgunakan kekuasaan. Nah, terkait dengan keputusan MK ini, ya kita tunggu. Tapi betul tadi, bahwa dia tidak bisa mengadili putusan. Mungkin prosesnya. Yang dipertanyakan adalah, prosesnya ini cacat. Kalau berusia. Karena apa? Karena konflik of interest. Ini semuanya, Mas Budiman, digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Memperpanjang kekuasaan. Kami ini pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi ini selalu kami dukung, kami bela dalam situasi apapun. Karena beliau orang baik. Dia bisa bekerja. Tetapi, kalau sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan membikin kemuduran demokrasi, tugas kami untuk mengingatkan. Mengingatkan dengan cara? Sebagai rasa sayang. Rasa sayang. Supaya janganlah ditabrak-tabrak seperti itu. Hati-hati. Apa yang sudah dikerjakan selama 9 tahun, jangan rusak oleh setitik nilai. Baik. Mas Joko, jadi harapan Anda, ini kan masih ada satu batu sandungan atau apa soal MK-MK yang bisa mengubah lagi konstelasi politik. Gimana Anda, KSP mengantisipasi putusan MK-MK ini? Biar aja keputusan itu. Apapun keputusan yang terjadi di MK-MK atau keputusan politik seperti apa, biarkan. Tetapi yang pasti dari kantor staf presiden, clear, kita akan mengawal apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Salah satu yang menjadi arahan Bapak Presiden adalah ketika pertemuan dengan para pejabat kepala daerah kemarin. Bapak Presiden sangat jelas sekali mengatakan untuk memberikan dukungan dan bantuan penuh agar pemilu ini berjalan dengan adil, transparan, dan damai kepada KPUD Bawaslu. Jangan ada kepala daerah yang miring-miring. Maka kantor staf presiden akan fokus untuk membackup seluruh elemen-elemen yang memastikan agar pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Anggaran dipastikan, suplai anggaran kepada para penyelanggara harus dapat dengan baik. Jangan memihak, ASN harus netral dan yang pasti satu mas. Bagaimana kita masyarakat ini menjaga kerukunan. Agar pemilu 2024 itu... Gembira ria. Gembira ria. Agar pemilu 2024 itu betul-betul menjadi sarana agenda konstitusi untuk kita bisa bersama-sama melakukan regenerasi kekuasaan dengan damai. Baik, Mas Umang, percaya. Dengan tapi statement yang diartikulasi oleh Mas Joko bahwa gembira ria, penetral, dan lain sebagainya. Gimana? Gak pertanyaan Mas Budi, Pak membuat saya tergelitik. Kalau soal percaya atau tidak, bagaimanapun juga ya... Semua membutuhkan pembuktian. Satu kata dan perbuatan. Bagaimana kemudian konsistensi dari Pak Jokowi, itu nanti yang akan dibuktikan oleh sejarah. Pak Jokowi tentu tidak akan mungkin dalam konteks situasi seperti ini, beliau menunjukkan keperpihakan kepada capres AP. Tetapi kalau misalnya kita cek, bagaimana kemudian sel-sel kekuatan di sekitarnya. Itu menunjukkan keperpihakan kepada salah satu kekuatan tertentu. Nah, situasi ini Mas yang tampaknya juga perlu kita cermati. Tetapi terlepas dari itu, tadi disampaikan terkait dengan konteks putusan MK. Bagaimana dengan putusan MK? Masih ada celah. Kalau misalnya kemudian itu ada keberanian dari MK-MK sendiri, karena bagaimanapun juga di Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di pasal 7 ayat 6 dan juga ayat 7 itu dijelaskan begini. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah. Dan kemudian ada sanksi lanjutan terkait hukum hakim dan juga panitera. Di ayat yang ke-7, perkara sebagaimana dimaksud ayat 5 dan 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Nah, tetapi problemnya memang ini menjadi sesuatu yang agak problematik. Karena situasinya sembilan hakim sekarang terlaporkan dan kemudian bagaimana komposisi hakim baru. Nah, di atas semua itu ada rumus kekuasaan yang tampaknya sering dan juga barangkali agak relevan di Indonesia. Sebuah kekeliruan yang bisa dipertahankan dengan kekuatan politik dan mampu memenangkan politik, dia akan menjadi kebenaran baru. Oke, itulah sabda dari Mas Umam ya. Mas Yandri, Bang Rubin, Mas Joko, dan Mas Jarod. Pemilu 14 Februari 2021 adalah musyawarah besar bangsa ini untuk menentukan siapa pemimpin yang paling layak memimpin bangsa ini. Namun, musyawarah panggung belakang yang diselemuti misteri dan kontroversi termasuk mengakali konstitusi menjadikan musyawarah besar bangsa ini menyisakan beban legitimasi bagi bangsa ini. Sejarah akan mencatat. Suseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian satu menjaduh kurum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.